Halo, selamat datang di channel Fakifab, channel yang membahas tentang seputar tips otomotif. Ini adalah Toyota New Calia 1.2 G 2020 yang merupakan model facelift dari tahun 2019. Pada model facelift ini, Toyota Calia sudah mengalami perubahan terutama pada eksterior-interior, namun untuk mesin masih sama menggunakan dengan platform model sebelumnya. Untuk grill dengan perpaduan warna hitam glossy dengan warna putih. Desain foglame baru dengan dibalut warna hitam glossy pada bagian foglame bezel. Perubahan pada lampu utama yang sudah menganut full LED sehingga tampilan lebih modern. Ukuran ban masih sama dengan model sebelumnya, yaitu 175x65R14. Namun untuk desain velg, disini sudah mengalami perubahan dengan warna tutan color. Bagian belakang tampak perubahan pada chrome backdoor garnish yang lebih tegas dan lebih lebar. Sementara fitur yang lainnya sama seperti model sebelumnya, yaitu sensor parkir dan wiper belakang. Lampu belakang belum menganut LED, namun masih menggunakan halogen. Untuk kamera mundur, disini belum dilengkapi. Sensor parkir belakang sudah tersedia, namun belum dilengkapi dengan kamera mundur. Bagian samping, spion sudah lipat otomatis retrack lever dan electric mirror, serta dibalut dengan lampu sen. Pada bagian interior, desain dashboard mengalami perubahan, yaitu pada bagian tengah, bagian bawah sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan yang kecil. Dashboard dengan tutan color, perpaduan warna gelap dan warna coklat. Bahan jok dengan bahan fabric berwarna coklat. Untuk setir, sudah electric power steering dan dilengkapi dengan Audio switch, untuk pengaturan volume dan pengaturan audio. Head unit, double din, dengan touch screen, dengan kelengkapan radio, USB, dan Bluetooth. Serta aux in. Bagian kanan dashboard terdapat tombol untuk retractable atau spion lipat otomatis, dan pengaturan electric spion. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan, seperti ABS dan dual SRS airbag. Mesin masih menggunakan model yang sama, seperti generasi sebelumnya, yaitu berkode 3NR DOHC Dual VVT-I, berkapasitas mesin 1.200 cc. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 88 PS, dan torsi maksimum sebesar 11 kg. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan, melalui transmisi otomatis 4 kecepatan, dan transmisi manual 5 kecepatan. Baris kedua, jok sudah dilengkapi dengan fitur one touch tumble, artinya sekali sentuh, kursi dapat bisa dilipat secara otomatis. Disediakan pula 3 buah seatbelt, dan 3 buah untuk headrest, dan sudah dilengkapi dengan isofik. Sedangkan untuk jok baris ketiga, dilengkapi dengan 2 buah headrest, dan 2 buah seatbelt. Cup holder masing-masing di setiap sisi juga sudah tersedia. Bagasi sudah bisa menampung untuk 3 buah galon, atau barang-barang yang sifatnya ringkas. Sekian review singkat Toyota New Calia 1.2G 2020 Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, like, subscribe, dan share, agar kami lebih semangat lagi untuk membangun konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya.